sampai sana semuanya kopi semua ini teman-teman pecita kopi harus ke sini nih harus tahu teman-teman ini saya ingin mengajak kalian melihat para pekerjanya ini Pak itu teman-teman saya ingin ngasih lihat kalian ayo Pak bunyikan Pak wah ini bagus ini suara barusan teman-teman ini khas sekali suara kesenian yang ada di Banyuwangi kalau kalian pernah ke apa namanya rumah sakit RSUD di Genteng atau di Banyuwangi juga di apa namanya bandara itu begitu kita masuk ada suara-suara seperti itu dan khas banget Banyuwangi ini baru semua teman-teman kalau kalian lihat di sini ini bambu-bambunya baru semua cuma memang apa masih kosong ya yang jualan masih belum ada apa ini tulisannya dapur watu lempit ini kalau ke belakang itu kayaknya kamar mandi antik yuk kamar mandinya teman-teman dari bambu Assalamualaikum oh ini musholanya Pak ya masih bangun teman-teman antik banget ini musholanya teman-teman dari bambu semua semua dari bambu ya sampai apa namanya lantainya juga sirap-sirapnya kayu apa ini Pak ini kayu ada kayu mauni iya 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 arsitek-sirapnya seperti ini Pak poin teriak karena kita lupa terus ini apa namanya toko-tokonya untuk afdeling-afdeling Pak ya dikasih satu-satu berapa afdeling totalnya Pak 12 ya ada 12 toko wah keren teman-teman kayaknya sholat di sini bakal ishish apa namanya kata orang Madura sini Madura ya Pak ya orang sini Pak apa namanya apa Pak kalau ishish itu apa Madura apa Pak sejuk 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 apa nyaman 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 pas tendung Pak oke Pak makasih Pak ya iya iya mari Pak ayo kita jalan lagi teman-teman jadi di sini ada 12 afdeling dan masing-masing youtube Pak masuk ke youtube dan masing-masing toko ini nanti masing-masing rumah ini nanti jadi tokonya afdeling-afdeling coba lihat di sini lampunya bos wah ini kalau malam pasti cantik banget ini ya ini afdeling mana ini kok bagus sendiri nih afdeling kantor oh yang bosnya ini makanya api dewi oseng mercon mak banteng assalamualaikum 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 kapan ini Pak buka Pak ah kemarin mungkin nanti sore apa besok ya Pak nanti sore buka ya nanti sore buka ya ada yang jualan ya ya sudah dibuka Pak Anas banyak yang nyari nih Pak banyak yang nyari Pak iya oke teman-teman ada banyak tempat yang bisa kita datangi itu di tengah kayak ada apa namanya aula gitu ya untuk makan-makan untuk rapat pertemuan dan sebagainya ini nih guys gini gosh gini bersangka waaah udah 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 sunyi jadi temen-temen konsepnya orang di sini katanya bapak tadi itu semuanya dari kayu Ini ayunan juga dari kayu kemudian jungkat-jungkit juga dari kayu keren 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 ya nanti sore atau besok ini sudah mulai buka lagi kalau teman-teman mau nyobain makan disini nyicipin kopi gunung kopi lanang dari malangsari tuh banyak orang datang teman-teman ya semuanya gak bisa menikmati karena masih belum buka ini adalah pentasnya pasar kuliner kopi lanang malangsari jadi pak anas kemarin itu teman-teman membuka dua tempat wisata sekaligus yang pertama cafe kopi lanang disini yang kedua pasar rakyat di gali kempit videonya sudah pernah saya upload di channel ini nanti akan kita upload lagi yang terbaru yang sudah ada peresmian dari pak anas kemudian ini yang terakhir ini adalah tempat pembibitannya kopi lanang kita lihat ya kita lihat ya tuh kan bentar ya kita kesana dulu Assalamualaikum ini pembibitannya kopi lanang pak ya kopi apa ini kopi robustanya kalau kopi lanangnya dimana kalau tanya kopi lanang kopi lanang itu pak hasil sortir yang bijinya tunggal iya dari robusta dari robusta ataupun dari kebun-kebun lain yang saya lihat dulu pak ya jadi teman-teman ini tulisannya ya PTPN 12 kebun malang sari pembibitan kopi robusta kena angin itu ini pembibitan kopi robusta waduh banyak sekali ini teman-teman apa disini jual bibit juga ya jadi kopi lanang itu teman-teman adalah kopi sortiran dari berbagai macam kopi yang ada di malang sari baik robusta rapika dan lain-lain yang bijinya tunggal jadi kalau kalian tahu kopi bijinya itu kan ada yang apa namanya ya setangkup dobel begitu tapi ada biji kopi yang tunggal nah biji yang tunggal itu yang jadi kopi lanang sampai sana semuanya kopi semua ini teman-teman pecita kopi harus kesini nih harus tahu bagaimana cara kopi ditanam kita coba ke ibu-ibu tadi bu assalamualaikum bu ini baru tanam ya bu ya benar tanam pak oh bu gimana bu prosesnya pembibitan kopi itu gimana caranya bu oh jenengan bukan mandornya ya jenengan bagian apa yang jenengan ini bersih-bersih bersih-bersih dari apa namanya rumput-rumput ya wah seneng bu ya kerja disini ya bu ya gak ada lagi oke teman-teman ayo kita jalan-jalan luar biasa ini ya ini masih belum keluar lanunya kopinya sampai kesana sampai kesana sampai kesana sampai kesana terus 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 oke teman-teman kayaknya sampai disini aja perjalanan kita menyusuri cafe kopi lanang yang ada di malang sari dan ini membuat saya pingin ngopi malah disini karena pasti rasa kopinya berbeda dengan kopi yang ada di warung yang ada di kota-kota atau di pinggir jalan inilah yang disebut dengan kopi gunung favorit saya tapi hari ini tidak buka jadi kita cukupkan disini sudah cukup panjang buat kalian terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe teman-teman untuk perkembangan vlog ini biar kita tambah semangat ya bikin vlog untuk kalian terima kasih dari malang sari saya mengucapkan selamat menjalani tahun 2020 mudah-mudahan di tahun ini kita diliputi keberkan oleh Allah SWT selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah